Nah teman-teman, kita sudah masuk pada menu pengaturan limit transaksi di aplikasi MyBCA Seperti yang Anda lihat, disini banyak pengaturan jenis limit transaksi Mulai dari limit tarik tunai, limit transfer antar rekening BCA, limit transaksi transfer antar bank, dan juga limit transaksi kartu debit Untuk cara mengatur limit transaksi, Anda cukup... Halo semuanya, kembali lagi di channel Fancy Labs Oke, di kesempatan kali ini, aku akan share ke kalian semua cara mengatur limit transaksi di MyBCA Fitur andalan MyBCA ini bisa banget bantu kalian mengatur keuangan loh Pernah nggak sih kalian merasa bingung kenapa semenjak pakai embanking, uang ditabungan gampang banget habis Nah, solusi buat berhemat, Anda bisa mengatur limit transaksi, jadi kita bisa mengontrol pengeluaran Caranya, gampang teman-teman, kalian ikuti aja video ini sampai akhir Karena disini Mimin akan share tutorial lengkapnya Yuk deh, kita langsung aja masuk ke video pembahasan Langkah pertama, buka aplikasi MyBCA Lakukan login terlebih dahulu Berikutnya, kita masuk di halaman utama MyBCA Di bagian atas sendiri terdapat keterangan informasi nomor rekening kita teman-teman Buat Anda yang punya lebih dari satu rekening BCA, silakan pilih dulu rekening mana yang akan Anda atur limit transaksinya Apabila sudah selesai, klik pada area informasi rekening seperti ini Berikutnya, kita masuk di menu informasi rekening Kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman Di sini dijelaskan lengkap tentang rekening kita Mulai dari jumlah saldonya itu berapa, nomor rekeningnya, hingga daftar mutasi rekening Oke deh, langsung aja kita klik lihat kartu Setelah itu, klik pada bagian kontrol transaksi Nah, teman-teman, kita sudah masuk pada menu pengaturan limit transaksi di aplikasi MyBCA Seperti yang Anda lihat, di sini banyak pengaturan jenis limit transaksi Mulai dari limit tarik tunai, limit transfer antar rekening BCA, limit transaksi transfer antar bank, dan juga limit transaksi kartu debit Untuk cara mengatur limit transaksi, Anda cukup menggeser ke kanan dan ke kiri garis birunya pada setiap jenis limit transaksi Silakan atur limit transaksi sesuai dengan keinginan Apabila sudah, langsung aja kita klik lanjut Sampai sini, kita sudah berhasil mengatur limit transaksi di MyBCA Sekarang, Anda lebih bisa mengontrol pengeluaran dan lebih berhemat nih, teman-teman Oke, itu dia pembahasan tentang cara mengatur limit transaksi di MyBCA Jika ada langkah tutorial yang masih Anda belum pahami, komen aja di bawah Sampai ketemu lagi di pembahasan menarik selanjutnya Sampai ketemu lagi di pembahasan menarik selanjutnya Terima kasih.